Kita akan melaporkan acara hari ini ke Bapak Presiden, yaitu rencana ada pembangunan lima danau baru, khususnya diara kegaluan sebagai parkir air, sebelum air itu nanti mengalir ke Cikarun yang tentunya harus diatur mana jenisnya. Setelah berangka menyemut hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-381, dan memang sebenarnya bahwa danau ini kan sudah direncanakan sudah jauh-jauh hari ya, yaitu berdasarkan pada nomor 1 tahun 2001 tentang rencana tata ruang wilayah yang mana Tegaluar ini masuk ke kawasan peta barus Tegaluar. Tetapi dirubah lagi dari tahun 2017 berdasarkan pada nomor 27 dan di dalamnya dalam kawasan strategis ini setiap pengembangan wajib memberikan share atau menghibahkan tanahnya ke mana-mana. Dan berangka untuk pasus dan pasus, yaitu untuk perutukan peta barus Tegaluar. Kenapa? Karena Tegaluar ini memang cekungan bandung yang tentu diselamatkan. Nah konsep itulah yang tentu saya lakukan dan diperbentasikan dan alhamdulillah hari ini di launchingnya. Mudah-mudahan bisa realisasi sempatnya karena saya meyakini bahwa di dalam kawasan peta barus Tegaluar ini ada 6 titik danau yang kita buat. 5 di antaranya sekitar di luar daripada TOD yang satu lokasinya di dalam TOD. Jadi ada 6, kurang lebih sekitar 170 hektaran ya. Nah kalau misalkan ini bisa berjalan, yang mana datang ini berfungsi, pertama untuk penampungan air sementara dan bersinergi dengan program setaruh harumnya. Yang kedua, sebagai water treatment diolah, menjadikan air baku dan bisa dijual. Yang ketiga, bisa pengisian air bawah tanah. Yang keempatnya, bisa dijadikan tempat energi listrik karena kita akan menggunakan panel surya dan yang kelimanya adalah sebagai wisata. Nah tentu, alhamdulillah hari ini hadir yang terkrumah anggota DPR RI dan juga Pak Bernu langsung melonsi. Dan ini berkat kerjasama semua dan terima kasih kepada para pengusaha yang sudah memberikan menghibahkan tanahnya untuk kepentingan. 3, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 2, 1 3, 1 3, 3, 2, 2, 1 Terima kasih telah menonton!